Hei hop hop gengs! Siapa sih yang gak kenal ama Dubai? Tempat dimana mobil sport mewah lalu lalang dan sumber segala kemewahan yang ada di dunia sering banget terpancar dari kota tersebut. Di kota terpadat yang ada di negara Uni Emirat Arab ini, kemewahan memang menjadi ciri khasnya. Bukan hanya dari kekayaan penduduknya saja, namun dari penampakan kotanya juga. Seperti gedung paling tinggi di dunia yaitu Burj Khalifa, sampai proyek-proyek pulau buatan cantik ada di Dubai. Pulau buatan? Iya, disini emang ada beberapa pulau destinasi wisata yang sudah dan lagi dibuat. Seperti Palm Deira, Palm Jebel Ali, World Island, Blue Water Island dan Palm Jumeirah. Nah, hari ini gimana nih kalau kita jalan-jalan untuk melihat bagaimana pulau buatan di Dubai dibuat lewat BP proses berikut. Proses Pembuatan Pulau Buatan Dubai Selamat datang di salah satu proyek pulau buatan paling besar di Dubai, yaitu Palm Jumeirah. Pulau buatan yang sangat terkenal ini didirikan pada tahun 2001 kemarin, jadi sudah berumur sekitar 21 tahun. Proyek ini diinisiasi oleh Sey Muhammad bin Rashid Al Moptum, selaku pimpinan Dubai dan juga Perdana Menteri Uni Emirat Arab. Dalam pandangannya, Palm Jumeirah ini akan mampu menarik turis masuk ke Dubai dan juga menambah garis pantai Dubai. Alhasil dari pandangannya inilah, Palm Jumeirah menjadi salah satu destinasi wisata dengan beragam buah anak. Seperti hotel, mal, tempat hiburan, hingga kasino. Untuk garis batas pantai, dulunya desain Palm Jumeirah hanyalah sebuah pulau bulat yang mampu menambah garis batas Dubai hingga 7 km. Setelah pergolakan batin yang panjang, akhirnya desain ini diubah menjadi mirip dengan sebuah pohon Palm Raksasa. Gak tanggung-tanggung, bentuk ini akan menyumbang 56 km garis batas pantai untuk Dubai. Namun, pada saat desain ini keluar, banyak yang menyangka kalau Palm Jumeirah hanya mimpi karena terlalu luas. Tapi Dubai membuktikan kalau mimpi mereka bisa jadi kenyataan karena berhasil membangun Palm Jumeirah yang bakal jadi contoh dalam video kali ini. Dalam pengerjaan Palm Jumeirah pada tahun 2001 kemarin, hal pertama kali yang dilakukan bukan langsung mencari tibunan pasir dan batu. Namun, yang pertama dilakukan adalah melakukan penelitian. Hal ini dilakukan oleh sekelompok penyelam untuk melihat keadaan dasar laut dari lokasi pembangunan Palm Jumeirah. Data yang didapatkan kelompok ini akan menentukan seberapa padat dan seberapa banyak material yang dibutuhkan dalam membuat Palm Jumeirah. Gak tanggung-tanggung, dari penelitian ini didapatkan kebutuhan 120 juta meter kubik pasir dan 7 juta ton batuan. Nah, setelah data ini didapatkan, desain pulau pun siap untuk dieksekusi. Hal seperti penelitian dasar laut yang dilakukan ini tentu sangat penting karena akan menjadi fondasi untuk kelangsungan pulau. Salah hitung dikit aja, bisa-bisa pulaunya longsor dan hilang di telan laut. Jangankan kerugian material, tentu aja akan jatuh banyak korban akibat hal tersebut. Apalagi kalau kita mengingat, Palm Jumeirah adalah pulau buatan terbesar dunia pada saat tersebut. Nah, setelah mengetahui tentang volume timbunan pasir dan batu yang akan digunakan, maka proyek ini secara resmi bisa dimulai ke tahap selanjutnya yaitu reklamasi. Tahapan ini dilakukan dengan menyemprotkan material berupa pasir untuk menambah volume pasir di daerah tertentu, untuk menutup gap permukaan dan dasar laut. Nah, karena adanya ancaman erosi dan juga karena ombak, dan juga arus laut bawah yang tinggi, makanya proses reklamasi yang pertama yang dilakukan adalah untuk bagian terluar, Palm Jumeirah, yang berfungsi sebagai penahan arus. Untuk membuat proses ini dilakukan secara presisi, maka proses reklamasi ini menggunakan bantuan GPS. Oh iya, meskipun Dubai dikelilingi padang pasir yang sangat luas, Pada proyek ini tidak ada secuilpun pasir dari padang pasir tadi yang digunakan untuk melakukan reklamasi. Semua material pasir yang didapatkan untuk menjadi timbunan dihasilkan dari mengeruk pasir di Lautan Persia. Hal ini dikarenakan komposisi pasir laut dan pasir padang itu berbeda. Setelah direklamasi, pekerjaan masuk nih ke tahap selanjutnya, yaitu pembentukan breakwater di setiap bagian ujung pulau. Hal ini dilakukan untuk menghalau erosi yang bisa terjadi. Pekerjaan ini didukung oleh berbagai alat berat, karena material yang dipindahkan sangat amat berat. Kalau manusia yang angkat baru sampai 7 juta ton, pasti udah nggak ada dong yang mau kerjain proyek Palm Jumeirah? Nah, pada proses ini tantangannya itu adalah berpacu dengan waktu. Kalau lambat sedikit aja, maka pasir yang sudah capek-capek ditimbun akan dihilangkan oleh duburan ombak. Makanya Robert Berger, selaku project manager dari pekerjaan ini, mengaku kalau proses ini yang jadi paling sulit. Ketika dua tahap tadi udah selesai, maka bentuk dari Palm Jumeirah udah terlihat dan aman dari yang namanya ombak. Sekarang waktunya melakukan penguatan pada pulau buatan ini, supaya nantinya bisa menjadi tempat untuk bangunan bertingkat. Nah, untuk memadatkan atau menguatkan struktur pulau ini, proses yang dilakukan bernama Fibro Compaction. Secara sederhana, metode ini dilakukan dengan mengebor masuk ke dalam pasir. Kemudian pasir yang berada di permukaan akan turun untuk mendapatkan bagian pulau yang masih lembek. Hal ini terus dilakukan, hingga nantinya pulau ini bisa menjadi pulau buatan yang lebih padat dan siap untuk menopang bangunan raksasa. Setelah semua tahap tadi selesai, maka secara tidak langsung pulau Palm Jumeirah udah selesai. Sekarang tinggal pembangunan di atas pulau buatan ini yang dilakukan. Oh iya, ada fakta mencengahkan saat pulau ini melakukan pembangunan pertamanya loh. Yaitu, harusnya bangunan pertama di sini dibangun setelah 15 tahun proyek ini dibuka. Namun, karena ketelatanan para pekerja dan juga tenaga profesional yang digunakan, pembangunan pertama hanya membutuhkan 5 tahun setelah proyek ini dibuka. Membicarakan tentang pembuatan bangunan, salah satu bangunan yang paling fantastis dari Palm Jumeirah adalah Royal Tower Hotel. Royal ini menjadi salah satu destinasi utama di Dubai karena keindahan arsitekturnya yang luar biasa. Hotel ini juga menjadi cermin totalitas dari Dubai untuk membuat negara mereka yang dulunya bergantung pada minyak menjadi negara pariwisata nomor satu di dunia. Oke, itu tadi video DP proses kali ini tentang proses pembuatan pulau buatan Dubai. Menurut kamu mana nih bagian paling mencengangkan dari semua yang kita bahas? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!